Intro 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 Woi Woi Ah, nger-nggerah Woi si Ini lu merampak dimana? Nggak, nggak tau, gua dikirimin paket, ini nggak tau isinya apaan Tulisannya Kita lah, ini Vendela coi, sepatu yang nyebabkan orang jauh-jauhan Ah Ini sepatu udah ngebuat nama gua Keseret-seret banyak hal Inget ya, inget ya Inget banget Ini pertama kita review, itu dulu Vendela back to 70s Niatnya iseng Ini sepatu mirip apa sih? Ya nggak? Viral Gua udah review tuh yang mirip sama CDG Di bulan Juli Agustus Terus gua review yang publik Tiba-tiba di Twitter viral lagi Bilang Ini bukan lokal pret Ini lokal pret Ini apa-apaan? Penjiplakan Eh asal lu tau, bosku Ini bosnya aja nggak pernah bilang lokal pret Lokal pret Lokal pret ya? Lokal pret, bodo amat Dan mereka itu udah jual Vendela ice itu udah dari setahun lalu anjir Lunya aja telat Baru ngerti sekarang Emosi gua kesarat-sarat terus Jadi nih ya orang-orang teman-teman sekalian Vendela tuh target marketnya tuh C Asal lu tau Dan ini brand emang Apa? Dari dulu Namanya Dallas Gua ulang lagi nih Buat teman-teman netizen-netizen Twitter yang baru join Ini sepatu Aslinya adalah dulu Dallas Kalo lu inget Dallas Terus Mereka membuat segmen brand baru namanya Vendela Karena dulu nggak ada desainer Mereka hanya mengirip-miripin brand orang Nah sampe sekarang gua nggak tau nih yang Mau ngirim sepatu apa lagi Yang publik juga Apa? Ya intinya adalah Kalo lu nggak suka Jangan dihujat di medsos Kenapa? Onore malah seneng kenal aku anjir Itu namanya bad marketing Made a good impact Jadi adalah Karena dia dihujat terus Kan dibicarain Trending yang di Twitter Otomatis kan orang-orang yang target C itu kan penasaran Sepatu apa di sini? Sepatu apa di sini? Sold out jadinya Kalo lu emang nggak suka Yaudah Keep silent gitu loh Karena kalo lu mau viralkan Dengan bad Comment Itu malah membuat brand itu semakin trending gitu Nah Jadi saran gua adalah Mekara selera lah Kalian gini lah Dan asal lu tau Ownernya itu nggak pernah teriak-teriak lokal Coba lu lihat Instagramnya Apa pernah dia teriak lokal? Gak pernah Itu asumsi lu sendiri Gitu loh Duit nggak ada Nyocot banyak Ini loh kayak gua nih loh Penghargaan banyak nih Plakat ini 600 WC Tokong 40 Minggir Galak loh Harus kicet banget Nih Woh Woh Apaan tuh? Sepatu lah Ngegas deh Woh Woh Gua kalo nge-review ini dijauhin orang-orang nggak? Bodoh amat Toko gua banyak Hidup Susan Care Apapun sepatunya Hidup Susan Care Woh 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 Aduh 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 Eh Kok aduh Hehehe 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 Gua nggak tau mau komen apa anjir Jadi gini men Atas Gua tuh sampe Baca Twitter ya Hehehe 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 Sekarang gua tantang lu semua Gua tantang lu Berani nggak pake VTL Gua tantang lu Gua tantang lu Tantang lu ini tantangan Kita akan buat challenge Woi Kita akan buat challenge Oke challenge apa? Ini challenge nya Ini ada Ini hadiah kita kasih hadiah Kita sebelum review langsung aja Langsung aja Langsung Ini Daripada gua nggak tau nih sepatu diapain Wih Gua tantang lu Memake VTL Apapun jenisnya Jalan Outfit Di jalanan umum Terus Terus abis itu Upload di Instagram Tag gua 8 OTD terbaik Gua kasih ini coy 8 OTD terbaik itu Kita akan membuktikan Pake VTL duduknya di jauhin nggak? Ini ceritanya adalah VTL Retro 77 Oh itu 77 Oh itu 77 ya? Gua nggak tau Berapa-berapa nya 77 Mungkin via fans nya James Bond Itu 007 dong Oh salah Salah Harganya 329.800 Ini outsole nya Waffle Oh Jadi nggak usah diterangin Oh balik ke Waffle ya? Iya Itu ya Terus Dikatanya Dibakar Nggak kopong Nah ambil api pak Oke Kita bakar ventela Kita bakar ventela Dia jadi kitela Kitela Wah Wah Bener loh Wah nggak bakar coy Bener loh Wah anti api Anti api Gila Anti api Gila gila Cocok untuk Untuk Meredam api kemarahan cemburu Wah Hahaha Gokil Oke Ini mah bos Bos Manta Kita langsung review Sekilas Disini adalah outsole yang memakai Waffle Pertanyaan yang pertama Kenapa ventela tidak menggunakan outsole yang lawas Ya Saya juga nggak tahu karena saya bukan yang punya Kedua Siluat mirip apa Ya Allah Pake ditanya Orang pinter kan Nah Pasti bisa jawab Minum tol angin Hahaha Pasti bisa jawab Kedua Soal kita bahas soal Insole Seperti biasa dia menggunakan Ventela Ultra Light Foam Yang instalnya seempuk Kasus Spring Bat King Coil Woy Terus kita cek Woy Diteguk Amat Bau lem Tidak Jahitan Rapi Tek Rapi Paper box Ada Ada tulisan Bok ventela Ya jelas Bok ventela Tidak ada ekstrales Ada healpad Bentuk kokong Dan ini Kanvasnya Diklaim kanvas Dua belas os Ketebalan Ketebalan Kita langsung pake Woy Saya pake Sas 44 Yang dimana ini True size Jujur aja kalo soal kenyamanan Dan soal kerapian Brand ini itu juara Belum ada yang lain kalo di brand lokal Gue gak bilang mana-mana ya Gue akan bicara fakta Kelebihan pertama dan kekurangan Ventela ini yang 77 Dari dulu gue gak selalu bilang bahwa si Ventela ini kelebihannya selalu Dari segi kenyamanan Kerapian Dia selalu nomor satu Kenapa? Karena pabrik besar Ya iyalah dia udah buat berapa juta pet dari tahun 90an But Yang gue gak suka adalah kreatifitasnya Jujur aja Gue gak suka kreatifitasnya Woy Karena Di level yang dia sekarang Harusnya dia bisa membuat siluet baru Tapi ya mungkin kebijakan dari perusahaan Dan kebijakan perusahaan tuh gak bisa lu kontrol Misal Oh Harusnya Ventela buat ini Ya lu sokaktir Gue siapa Gue cuman boss usaha and care Boss Beda Kecuali ini perusahaan gue Misal kayak Tit itu Gue suruh Weh ganti weh Sepatunya gue minta anti tempur dan anti kombat Gitu Anti kombat Sepatu apa sepatu tentara Woh Sepatu harian tag wear Woh Iye Empuk gak? Ya empuk Sekilas kayak produk Sesebuah produk dari Anahim Ya empuk banget Orang ini kalo kenyamanan ya Nomor satu pak Nomor satu ya Ini kalo kenyaman Ini kalo kenyamanan Ya jini loh gue kebilang Kalo soal kerapian Kenyamanan Bentuk Itu emang ini nomor satu Belum ada yang setara sama dia kalo di brand lokal Karena dia brand lawas Angkatan Kodachi kan gue udah bilang Dia tuh seangkatan sama Kodachi gitu kan Cuman Kodachi tuh masih main di level yang new entry Yang seratus ribuan Nah dia tiba-tiba menggunakan source-nya buat barren yang seperti ini Dengan insol yang diteliti ini Insolnya kan mereka teliti sendiri kan Dan mereka ada PT besar yang udah sanggup Memproduksi banyak barang Jadi kelebihannya si Ventela ini emang kalo segi kenyamanan dan Kerapian emang di atas rata-rata Cuman Ada sebuah brand gak mungkin sempurna doang Gue setuju gak Kalo sempurna Dewa coy Ya kan Cuman ada di GTA itu sempurna Seperti itu ya bisa terbang gitu kan Jetpack Cuman yang gue bilang adalah Mungkin next time Ventela ini harus hair designer deh menurut gue Lo gak bisa kayak gini terus Tapi ya terserah kan suka-suka bosnya Tapi kalo dibilang produk ini nyaman atau gak Ya kenyamanan gak ada yang lain dia Kenyamanan sama jahitan Cuman kan netizen twitter beler-beler Jengkel kayaknya ya Kemarin sempet trending di twitter Ventela Ventela tuh Ngujatan semua dan Dia mengatakan bahwa Lep Kalo pake Ventela duduknya jauhan Itu semua gue ketawa sih Beler aja Lu soka Ya lu soka Maksudnya Lu mau protes kayak gitu juga ownernya gak akan peduli pak Gue bilang disini Buat semua netizen di twitter dan netizen di instagram youtube atau apapun Bosnya tuh gak peduli lu bacot apapun Bahkan kayaknya bosnya juga gak peduli gua bacot apapun Yang dia peduli adalah Gimana caranya menjual barang untuk mendapatkan profit Itu teori ekonomi gitu loh Jadi brand ini juga terserah Dia Contoh simpel kayak gini Ketika kemarin di twitter Hujat Ventela Ice Itu malah produknya jadi sold out Dan si Ventela klarifikasi Dia gak akan produksi Ventela Ice lagi Tapi Dia produksi ini Tawa lu ya Intinya gue udah gak bisa komen apapun sih Untuk mengitik kebijakan mereka Gue bukan siapa-siapa Gue tuh hanya seorang pengusaha susah and care Yang emang suka banget brand lokal gitu kan Dan emang suka buat review sepatu lokal Mau sepatu lokal itu Jelek, bagus, sedeng atau apapun Ya gue pake, gue buat Ini di rumah gue aja Ada sekitar seratusan lebih sepatu lokal Dan luar Belum di toko gue gitu kan Di mana Belum di toko gue Belum di mana namanya Di rumah Toko gue di Jogja Belum rumah gue di Solo Itu banyak banget Tapi yang gue pasti adalah Gue emang suka Dan Tidak terbatas brand apapun Kalau Tragedi Ventella yang Retro 77 ini Itu mengingatkan gue Sama trend sepatu petir Sekitar 2 tahun lalu Pada waktu itu Semua brand tuh lomba-lomba Ada yang sepatu petir sama semua Bahkan itu beler-beler sama Tinggal logonya itu Tinggal diganti petir Ada yang petirnya ke kanan, ke kiri Revengestone tuh petirnya 3 World Division petirnya lebih sempit Poison Street dulu petirnya cuma 1 Rez Guerilla petirnya 2 Jadi menurut gue Kebetulan aja yang ini Bukan petir Tapi J-Stripe Tapi J-Stripe nya bentuknya V Jadi kalo dari sini adalah Ya lu buat anggapan soal apa-apa Ventella retro 77 Menurut gue bebas sih Hak lu kok Yang penting Lu mau ngertik brand ini Lu mau muci brand ini Itu yang penting adalah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku gitu Karena kita tau Semua warga tuh dilindungi undang-undang gitu loh Gue cuman ngingetin aja Kalo lu menghujat sebuah brand jauh menggunakan kata-kata kotor Sumpah Itu tuh Gua disini udah umur 30 ya Lu udah bisnis tuh hampir 12 tahun Ini tahun ke-12 gua aku bisnis Dan Asal lu tau Ketika lu menggunakan bahasa-bahasa kasar Lu bisa kena tuntut Entah penceparan apa baik UITE Perbuatan tidak menyenangkan Karena Tidak semua owner tuh bisa menanggapi hal dengan sabar Gitu loh kita tau Nah saranku adalah Kalo lu mau ngertik sebuah brand kayak gini Lu buat review sesuatu tuh gak masalah Jujur kalo kritikan gua ke Ventella adalah satu Mereka butuh desainer Udah Ya sebenernya Pro Pontra lah brand ini lah maksud gua Pro Pontra lah Brand lokal tuh Pro Pontra Kita anggap aja kayak Air Force sama Bapesta gitu Air Force tuh sama Bapesta sangat persis coy Iya Cuman Bapestanya logo Logo susunya diganti Logo Bapesta Dan si Nike sih gak marah-marah Atau Onitsuka kayak Cortez Sepertinya sih Atau kayak LV Pro Catch Itu sama Terus Abis itu Dior sama Converse Dior sama Converse Iya Sebenernya tuh Yang paling parah ya Revenge sama Fans Revenge Tom sama Fans Jadi menurut gua adalah Ketika sebuah brand itu Udah ganti logo Lu udah gak bisa berkata apa-apa Kecuali pengadilan yang mau memutuskan Jadi Ketika lu hujat Lu akan ngebuat brand ini tambah viral Jadi tergantung lu mau hujatnya dalam Hujat atau kritik Kalo gua sih lebih setuju kritik ya Gua sekali lagi bilang Retro 77 ini Dalam segi kenyamanan Jahitan Kerapian Kokoh Ini sulit banget di kalahin oleh brand lokal Selevelnya Yang dengan harga 300 ribu ya Gua gak sebut brand apapun Terserah Tapi kalo untuk ngalahin susah Tapi kalo value Value Jadi kan brand ini kece Value Brand ini kurang mempunyai value Paham ya Paham Sebuah brand itu dijual memiliki 2 hal Satu ya Pasti komponen realnya Yaitu harga Kenyamanan Jahitan Bentuk Ya kan Realitanya Ini Makna denotasi kalo gua bilang Ini Keren Tapi untuk disebut brand mempunyai value Kurs Brand ini belum memiliki kayak Gua kalo brandnya ada value gitu Kan brand tuh harus punya value Nah ini Mereka dalam menemukan proses menemukan value Jadi gua doain Semoga aja si Ventella ini kedepannya Bisa merilis brand brand Atau produk-produk Dengan desain terbaru Kayak contoh Publik Publik itu punya value men Publik itu punya value Kenapa? Karena disini ditulisi Bangga Indonesia Dan mereka tuh bentuknya baru Mereka tuh emang Baru ya Si publik Nah harapannya Kedepannya bisa ngerilis yang publik yang Beda-beda gitu Tapi Ketika yang seperti ini Ya udah emang Ini celah di Indonesia Ini celah Jadi legal secara hukum Tapi secara value dia punya apa? Enggak kurs Dan saran gua buat Ventella sendiri Adalah Next Lu bisa Lu tuh punya source yang jujur unlimited Lu udah punya basis masa Yang gak usah khawatir lu tuh gak bakal laku Ventella tuh gak bakal gak laku gitu loh Udah punya masa hampir 160 ribu follower Dari terakhir gua dulu blow up pertama kali Followernya masih 300 300 anjir Gua masih blow up pertama kali Ventella Setahun yang lalu Hampir setahun yang lalu ya nilai Itu Follower masih 300 Fotonya tuh masih Ala kadarnya Kayak poster Kalender anjir Sekarang udah bagus gitu loh Untuk soal hal kayak gitu Jadi Lu harus cari designer dan R&D Mungkin itu membutuhkan biaya Tapi gua yakin lu gak akan kehilangan customer Dan buat para netizen Lu mau beli apa enggak itu duit-duit lu Yang gak beli Mending mingkem Kalo bacotnya gak enak Tapi kalo lu mau kritik Tapi gak beli Lu kece Kritik dan hujatan itu berbeda Kritik itu membangun Hujatan itu menjatuhkan Gitu Jadi kalo saran gua Lu Berusahalah untuk mengkritik yang bagus Sokor-sokor Siapa tau lu malah di hire jadi designer Selamat buat Ventella Atas rilisan Retro 77 Sepatu ini kenyamanan masih Rp. 9.10 Harga Rp. 330 Kejahitan bagus Kreativitas Ya Rp. 6.10 lah Kreativitas Box kerapian Dan pelayanan after sales bagus Jujur aja Brand ini Resellernya baik banget Salah saya jujur Miliaran per minggu Gua gak bisa kata apa-apa lagi soal kenyamanan sih Setuju gak? Setuju Gua udah coba hampir 200-an brand lokal lah Dan untuk kenyamanan ini susah banget di kalahin Susah banget di kalahin Iya susah banget di kalahin Susah ya Susah tuh bukan berarti gak bisa Susah Karena Eh apa Axol Ya tapi Gua sarankan Once again buat Retro 77 Lu harus cari Value dari sebuah brand The meaning of value Karena jaman bisnis di era sekarang itu berbeda dengan 30 tahun lalu men Karena Ini akan lari sekarang tapi gak tau susah apa engga Terus buat netizen Yang Ventella Head Gua Ventella Head tolong jangan terlalu baperan kalo dikritik Gua paling gak suka soalnya dengerin kayak Ventella Head Wah apa ini brand lokal bla 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 Men Kritik itu membangun Jadi gua gak begitu setuju kalo ada Para pemakai Ventella yang dikritik baperan Tapi buat yang kritik juga jangan hujat Jadi gua bijak Kritik dengan elegan Dikritik juga gak baperan Brandnya juga tambah maju Sukses buat Ventella 77 Retro 77 Buat lu semua Ada challenge dari gua Silahkan Buktikan Pake Ventella di jauhi Kalo emang gak di jauhi Terserah lu foto OTD di jalan Dipikir jalan Di mall Atau dimanapun Di rumah Di sekolah Pake Ventella apapun Lu CC di feed Upload di feed Yang memang bagus CC gua 6 foto terbaik Akan mendapatkan Ventella-Ventella ini Karena satu ntar gue lelang Satunya buat Daniel Itu aja kalo dari gua Thank you Sukses terus buat Ventella Retro 77 Dan seksuas buat Ventella Group Semoga aja lu bisa mengembangkan Berbagai macam sepatu Untuk negara Indonesia Thank you buat Cipeng Vlog Dan salam hangat untuk semua Semua